Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani semua hari ini kita mau membuat media alat untuk membuat skam bakar ya alat-alatnya disini saya menyiapkan bekas barang-barang bekas ya ini bekas di dapur kalau nggak salah bekas rebusan tempat merebus air kalian juga bisa memakai bekas kongguan yang kaleng ataupun bisa memakai cerobong asap dari kawat yang ini dari kawat yang kawat bekas biasanya juga yang bikin dari apa dari seng yang dibolongin nah disini saya siapkan paku paku dan juga alat pemukul ya ini paku gunanya buat apa kita disini nanti dilubangi supaya si ketika kita pembakaran si apinya itu keluar dari sini buat membakar ini sekamnya coba aja kita mulai kita lubangin ininya kita lubangin ininya oke teman-teman prosesnya seperti ini sekarang lagi dibakar skamnya ini prosesnya sekitar 2 jam jadi ikuti terus nanti ini dibalik dibalik yang matang dibalik lagi dibalik lagi dibalik lagi supaya merata oke masuk masuk nama termasut masuk nama termasut masuk nama termasut kilok orang-orang beli mendingan etak daripada bahasa orang sama kabin kita rumpul Hai teman-teman Hai aku dulu ada manukitungan Hai Wiyota jangkungan dipakai bawang selamat menikmati enggak ngeluun ke dunia itu interaksi sekambahkan mati lembut-lebu sekambahkan hidung doang hidung hidung ah tapi jangan hai 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 nih hai 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 saya namun Biasa namanya balik dahul kurangkira angsok yang salah apa di wangi oke teman-teman setelah kemarin kita mulai pembuatan arang skam bakar nah hari ini pagi ini skam bakarnya sudah jadi bisa dilihat seperti ini ini skam bakarnya sudah jadi dan tinggal nunggu dingin saja ini sudah jadi skam bakar ini prosesnya sih karena dibiarkan ya apinya jadi tadi sampai jam 3 pagi dari dua karung itu tinggal sih segini segini ini nanti dicampur sama pupuk kompos diaduk rata sama kompos yang memang kondisinya itu memang sudah apa sudah matang ya bukan kompos baru kalau kompos baru nanti untuk pembibitan itu menjadi ini bagus dari dari sekam bakarnya bagus tapi yang membawa penyakit itu nanti dari itunya dari skamnya gitu loh ini kan tujuannya buat ini ya buat apa buat pembibitan anak pisang nanti setelah ini dikampur dengan pupuk kompos nanti kita pindah ke sini kotak seperti ini ini kotak seperti ini nanti di sini itu ditaruh di sini nanti pembibitan anak bukaan pisang tuh di sini nanti kita lanjutin aja videonya Oke bye bye